Intro UIN Sunan Gunung Jati Bandung kembali menggelar wisuda ke-96 yang menjadi wisuda pertama di tahun ini Dilaksanakan pada Sabtu 24 Februari 2024 bertempat di Gedung Aula Anwar Musadet Berikut liputannya untuk Anda Pelaksanaan Sidang Senat Terbuka Wisuda ke-96 Merupakan wisuda pembuka di tahun 2024 Dengan tajuk Leadership in the New Season Embracing a Bright Future Atau menyongso masa depan yang lebih cerah dengan pendidikan Ada sebanyak seribu wisudawan dengan jumlah 909 sarjana dan 91 magister serta doktor Penganugerahan adijati utama wisuda kali ini jatuh kepada Abdullah Muslihuddin Halwani SE Dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sebagai peraih IPK 3,93 dan Hafiz Quran 30 Jus Tidak terdapat perbedaan khusus pada wisuda kali ini dengan sebelumnya Tetapi, waktu pelaksanaan dilakukan lebih cepat dari jadwal yang sudah ditentukan Rektor UIN Bandung, Rosihon Anwar mengonfirmasi hal tersebut Karena wisuda yang bertambah dari 5 menjadi 6 kali Rosihon Anwar juga memberikan inovasi terkait pelaksanaan wisuda yang semakin berkembang Dan ke depannya akan dilaksanakan bersamaan dengan Jokfer untuk menawarkan pekerjaan Ya inovasi-inovasinya ya tentu dalam hal pendaftaran sekarang sudah mulai pakai sistem yang lebih bagus Lalu acaranya dikemas dengan baik gitu Lalu tampilan sudah semakin bagus gitu ya Dan nanti ke depan kita, wisuda itu insya Allah nanti diberserta dengan job pair Sambil menawarkan job ya Kerjasama dengan pusat karir insya Allah ya, wisuda ke depan Seorang wisuda wati, Sabila Fadilah memberikan kritik dan saran terkait pelaksanaan wisuda ke 96 Dari dulu kita kan selalu melaksanain wisuda itu di kampus terus Dan itu tuh kita emang minim buat kapasitas pesertakan Bahkan orang tua pun yang bisa masuk cuma satu orang aja Kenapa enggak sekali-kali kita coba wisuda di luar Entah misalnya di hotel atau di hall gitu Jadi biar tempatnya pun bisa lebih fresh gitu kan Lebih suasana baru dan orang tua pun bisa masuk dua-duanya gitu Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya jadi ditantiku serta kru yang bertugas melaporkan untuk Jurnal POS TV Program Studi, Altro-Technologi Terima kasih telah menonton!